Buat menjaga daya tahan tubuh, kita harus rutin mengkonsumsi buah. Salah satu buah yang kaya nutrisi dengan vitamin A, C, potasium, dan serat adalah melon. Melon yang satu ini adalah hasil terobosan kreatif soalnya menggunakan sistem hidroponik. Jadi melon yang sampai ke tengah kita selalu terjamin mutu dan nutrisinya. Eh langsung saja yuk kita datengin perkebunan melon hidroponik yang terletak di daerah Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon. Jenis melon yang dihasilkan perkebunan ini adalah baby blonde melon. Disebut baby soalnya ukurannya lebih kecil dari melon biasa. Beratnya saja gak sampai 1,5 kilo nih. Warnanya yang kuning bikin melon ini disebut blonde. Pirang-pirang gitu deh. Karena dibesarkan dalam greenhouse, lingkungan melon-melon ini lebih terkontrol dan aman dari gangguan hama. Dalam lahan seluas 3 hektare ini berisi 6 greenhouse. Setiap greenhouse memiliki tahapan usia melon yang berbeda-beda. Contohnya pada greenhouse ini dihususkan untuk tahapan nursery atau pembibitan. Biji baby blonde melon yang sudah dipilih khusus tanpa proses rekayasa genetik atau GMO ditanam pada media kompos. Setiap cube atau kotak pot ini cukup diisi 1 biji saja ya. Pastikan media tanam ini selalu lembab dan ternutrisi. Setelah 2 minggu akan tumbuh deke cambah. Dan baru bisa dipindahkan ke kit hidroponik saat berusia 4 minggu. Kit hidroponik yang terpasang pada greenhouse ini menggunakan sistem irigasi tetes. Sistem ini lebih hemat air lho. Selang-selang pada setiap tanaman secara otomatis akan meneteskan air dan nutrisi ke media tanam. Dibandingkan dengan menanam di tanah, metode hidroponik ini lebih efisien. Akar tanaman tidak perlu bekerja keras untuk mencari dan mengekstrak nutrisi dari tanah. Tanaman pun lebih fokus pada pertumbuhan optimalnya. Media tanam pada kit hidroponik ini menggunakan sabut kelapa dan kompos lho. Media ini dipilih karena dapat menahan air dan nutrisi lebih baik dibandingkan media kerikil. Dengan sistem yang sudah terpadu, aliran air yang diteteskan disesuaikan dengan suhu sekitar, terik matahari, dan kelembapan. Semua kebutuhan melon akan diatur melalui kontrol room ini. Kontrol room disambungkan dengan sumber nutrisi untuk mengatur kadar air dan pupuk yang dibutuhkan tanaman. Kontrol room ini juga sudah terkoneksi dengan internet lho, jadi bisa diatur dari jarak jauh. Dari tangki yang bisa memuat 50 ribu liter ini, air dialirkan. Kemudian secara otomatis dicampur nutrisi lainnya. Dan disalurkan ke pipa-pipa greenhouse, menuju selang ke tiap tanaman. Wah canggih ya! Sebulan setelah dipindahkan ke kit hidroponik, baby blonde melon sudah menunjukkan bunganya nih. Itu tandanya tanaman sudah siap dipolinasi atau pengawinan antara bunga jantan dan bunga betina. Proses ini dilakukan satu-satu oleh petugasnya lho. Tuh liat, teliti banget ya. Apalagi satu pohonnya saja ada 2-3 bunga yang dikawinkan. Nah, kalau mulai terlihat hasil polinasinya, kayak bunga yang mulai gendut-gendut gini, kita lakukan pruning. Pruning ini adalah pemangkasan bunga lainnya, biar hanya ada satu bakal buah yang jadi. Agar pertumbuhan buahnya lebih optimal. Ada yang unik nih dari proses pruning ini. Sebelum memetik tangkainya, jari tangan diolesi susu sapi dulu ya. Tujuannya agar kalsium mencegah pembusukan di bekas petikan tadi. Kemudian kita tunggu aja sampai buah melon siap dipetik. Hmm, gak lama sih, kurang lebih sekitar semingguan. Setelah tanaman berusia 85-90 hari, barulah baby blonde melon bisa dipanen. Dari satu pohon, hanya menghasilkan satu buah melon, biar kualitas buahnya bisa maksimal. Setelah dipanen, pohon melon gak akan berbual lagi dengan baik. Jadinya pohon pun akan langsung dicabut deh. Nah, sahabat unyil, ini aku ada dua melon yang berbeda. Kalau yang ini ada melon jenis baby blonde hidroponik, dan ini melon yang ada di pasaran. Kalau kita lihat bentuknya sih, beda. Jadi kalau yang di pasaran, warnanya kusam dengan pola yang samar, dan juga bentuknya gak simetris. Tapi kalau baby blonde, dia bentuknya beneran oval, warnanya terang, dan polanya lebih tegas. Tapi kalau rasanya beda gak sih? Kita coba dulu yuk! Jadinya baby blonde ini rasanya lebih crunchy. Dan kalau kita bandingin tingkat kemanisannya, dengan satuan brick, setara 14 brick. Sementara kalau melon biasa, cuma 7 brick. Jadi jauh lebih manis. Satu greenhouse kurang lebih bisa menghasilkan hingga 5,8 ton baby blonde melon. Tapi karena proses panen dilakukan berkala, gak semua buah dalam greenhouse langsung diambil sekaligus. Proses pemanenan ini pun berlangsung setiap 2 hari sekali. Selesai dipanen, baby blonde melon ini akan masuk proses penyortiran. Dalam proses ini, melon dibersihkan, kemudian ditimbang deh. Berdasarkan berat atau ukurannya, pola jaring pada kulit buah, dan kualitas pohonnya, baby blonde ini dikelompokkan grade-nya. Mulai dari grade A atau kualitas yang paling bagus, hingga grade F. Baby blonde melon yang sudah dimasukkan ke dalam box-box ini siap dipasarkan deh. Untuk menjaga kesegaran baby blonde melon, mobil box-nya dilengkapi dengan pendingin. Suhunya harus tetap di kisaran angka 8 sampai 10 derajat celcius. Melon pun berangkat ke pasar modern di area Jabodetabek. Baby blonde melon ini bisa kita kreasikan jadi melon bowl loh. Melonnya kita potong jadi dua, lalu keruk isinya. Setelah itu kita campur potongan melonnya dengan yoghurt. Untuk toppingnya bisa ditambahkan buah-buahan lain dan biji-bijian. Nah, jadi makin lengkap deh nutrisinya. Eh, buat teman-teman yang doyan manis, tapi gak pengen gendut, cocok banget loh sama baby blonde melon. Meskipun super manis, tapi kalorinya rendah. Kayak akan nutrisi lagi, mulai dari serat, vitamin A, vitamin C, dan potasium. Wah, bikin tubuh jadi sehat ya. Nah, ini dia nih Yil, Pak Oga. Hasil eksperimen terbaru profesor, melon hidroponik. Wadih, keren banget Prof. Hmm, ini pasti dikontrolnya pake laptop juga ya Prof. Yap, bener banget Yil. Ini udah pake teknologi terbaru. Kita bisa atur penyiramannya lewat laptop. Wah, kalau yang pake laptop beginian lah. Oga udah pernah lihat Profesor. Namanya Al-Yoti kan? Oga ngerti cara ngaturnya nih. Sini, sini, biar Oga aja. Eh, 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 waduh Pak Oga, gak bisa sembarangan gitu. Udah, tenang. Tuh kan, jadi gede buah melonnya. Wah, iya, ternyata Pak Oga ngerti ya. Hmm, itu kayaknya sudah bisa dimakan deh Pak buahnya. Iya, coba kita potong aja yuk. Yah, gimana? Gede sih gede melonnya. Tapi kok kosong gini sih? Ha, 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 ha.